Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Andi di channel Wong Ketonian Sekarang kita berada di salah satu tempat belanja atau mall di salah satu kota Palembang ya Sekarang kita lihat-lihat situasi di salah satu di mall ini ya Bukan salah satu lagi di mall ini Gimana dampak pemberitaan virus corona di media Macam-macam media ya Di pokoknya di media sosial Banyak diberitakan bahwa penyebaran penyakit ini sangat cepat sekali di Indonesia Sekedar informasi ya sobat Yang terjangkit corona di Indonesia ini Ini total keseluruhan kasus positif Virus corona ini adalah 227 orang Kasus yang positif ya sobat ya Jadi himbauan pemerintah Kemarin aku lihat itu bahwa Setiap personil atau setiap orang itu harus menjaga kebersihannya Seperti selalu setiap melaksanakan aktivitas itu selalu mencuci tangan Kemudian lagi menjauhi di tempat-tempat keramaian itu Makanya ada kemarin ada pemberitaan bahwa Anak sekolah diliburkan kemudian tempat wisata ada yang ditutup Ya macam-macam lah Ya itu berdampak seperti yang kita lihat sekarang ini ya sobat Sekarang yang kita lihat ini di situasi mall ini kita lihat sendiri ya Dari kita masuk sampai di ini di lantai 2 ini Pengunjungnya memang ada pengunjung tapi enggak banyak seperti biasanya sobat Ini hari ini ini aku buat video ini di malam minggu ya Posisinya di malam minggu ya sobat nih Bisa kita lihat sendiri ya Biasanya di mall-mall itu kalau malam minggu Mall di kota Palemun paling banyak dikunjungi Apalagi tempat arena-arena bermain anak-anak itu Kalau ini kita lihat sendiri ya Jalan ini masih itu sepi Nah ini kita udah di lantai 2 ya sobat Ya mudah-mudahan kita doakan saja masalah ini cepat selesai Dan kita bisa kembali kegiatan seperti biasa lagi ya Seperti normal lagi lah Seperti biasa-biasa kita aktivitas Jadi kita keluar rumah itu enggak ada ketakutan lagi Seperti itu ya sobat Kalau seperti ini kan juga kita Bawaannya itu seperti was-was ya Mau keluar takut Takut ada terkena virus Nah seperti ini kan sofi Arena anak Oke sobat kita naik lagi ke lantai 3 nya ya Ke lantai 3 kita lihat Seperti apa di lantai 3 nya Ini aku sorot ke bawah ya Nah ini udah kita udah sampai di lantai 3 Area pass food tempat makan ya Ini tempat tongkrongan biasanya dipakai tempat tongkrongan ini juga Kelihatan sepi ya sobat ya Ini kita lihat sendiri ya Kita maju lagi ke Yang di depan ini ada Electronic City Kejualan elektronik Masih tampak sepi ya Sobat Nah di tengah ini tempat bermain arena Ini kalau nggak salah ini tempat ice skating ya Ice skating ini Ini lihat sendiri ya sobat ya Ini itu Ada beberapa aja yang main disini Nah ini sobat ada tempat arena panahan ya Ini petunjuk keselamatannya Ini bisa di yang Kalau hampir sini Lihat-lihat baca-baca Ini sobat Tapi nggak ada yang bermain ya Nah disitu arena anak-anaknya Nah sepertinya ini lagi Udah bebaran Nonton bioskop Di depan sana Yang nonton juga masih ada lumayan ya Nah sudah Kita udah keliling di lantai 3 nya Ayo kita turun lagi Nah itulah tadi ya Kita udah keliling dari lantai 1, 2, dan 3 Ya mudah-mudahan kita bisa melewati permasalahan ini ya Sobat Terima kasih udah Menyimak video ini Atau menonton video ini Jangan lupa subscribe Channel Wong Kito Nian ya Karena Tanpa Kalian Channel ini Tidak akan Memaju Ataupun berkembang Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax